Saudara anggota Komisi 10 DPR fraksi Partai Demokrat Anita Jakoba marah pada kinerja Nadi Makarim soal penggunaan anggaran pendidikan. Ia pun meminta pimpinan Komisi 10 beri rekomendasi pada KPK untuk memeriksa Kemendik Butristek atas dana 15 triliun. Hal ini diungkap Anita saat menyinggung soal kekurangan anggaran 15 triliun di depan Kemendik Butristek Nadi Makarim saat RDP antara Komisi 10 dengan Kemendik Butristek kemarin. Anggota fraksi Partai Demokrat ini kesal karena masukan yang disampaikan DPR tak dihiraukan. Anita pun meminta Nadiem dan jajarannya mengevaluasi penggunaan anggaran karena masih ditemukan sejumlah masalah di sektor pendidikan. Bahkan Anita meminta KPK memeriksa keuangan Kemendik Butristek dari 2021 hingga 2023. Bapak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Pimpinan, kita membiarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa apa yang ada di Kementerian Butristek. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Bapak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK. Periksa dari 2021, 2022, 2023. Gak usah tanpa anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis. Bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk saksian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh dinas pendidikan? Anda mau gak sebagai Menteri diverifikasi oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian itu dipilih oleh Presiden. Harusnya berikan lain terbaik untuk rakyat. Tidak memberikan solusi kepada negara. Hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal. Yang guru menangis tetap menangis. Bicara pelafon di digital. Mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya. Diberikan terus. Tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan. Anda mungkin sebentarnya habis. Atau Anda lanjut saya tidak tahu. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan. Kita berikan rekomendasi kepada KPK. Periksa. Dari 2021, 2022, 2023. Ya iyalah. Anda jangan senyum. Anda membuat perception. Tidak berpikir. Masa kita diverifikasi yang di dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri om PIP bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang. Jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Kita akan melalui pendalaman ya Pak lewat RDP di mana semua pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bisa dijawab secara menetil, didiskusikan dan juga bisa membuat beberapa keputusan. Karena kesempitan waktu, saya mohon maaf sekali lagi kalau untuk tidak bisa menjawab satu per satu jawabannya. Tapi tentunya baik secara tertulis ataupun di RDP akan pasti kami adres setiap isu yang diangkat.